Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purno Monted Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dong Hua Si Sing Chi Season 5 Episode 21 ya guys Gimana? Tampaknya untuk Episode 20 kemarin Banyak yang kecewa ya Karena ternyata Wukong belum muncul sama sekali Dan cerita malah kayak flashback gitu Ketika Patke berantem sama monster kelinci Dan juga Episodenya kayaknya bentar banget ya Karena memang aslinya itu cuma sekitar 11-12 menit Dan kemarin kita rangkum cuma 9-15 menit ya Jadi maaf ya guys Tapi jangan khawatir teman-teman Karena nampaknya untuk Episode depan Yaitu Episode 21 Dijamin bakal seru Karena di Episode ini Full bagu hantam Wukong dengan Raja Lembaga Dan seperti biasanya Karena animasinya belum rilis Kita gas dulu spoilernya ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas Patke yang terserat di dimensi masa lalu Karena telah dijebak oleh Mio pun kini berjuang habis-habisan untuk mengalahkan monster kelinci Dan dengan tekad yang kuat untuk melindungi semua penduduk desa Patke pun akhirnya mendapatkan kepercayaan kembali Seketika kekuatannya pun meningkat Dan Patke pun aduk bukul dengan monster kelinci linktu yang juga sangat kuat Akibat pengaruh kekuatan gelap Hingga akhirnya Patke pun berhasil mengalahkan linktu dan kembali ke dunia nyata Sedangkan Romeo yang masih belum jinak pun segera ditangkap oleh Biksu Tong Scene lalu diperlihatkan Dengan bantuan Wucing Wukong pun kini mulai memasuki alam baka Hal itu bertujuan untuk mencari kekasihnya yaitu Dewi Suyi Yang menurut Inpo Suyi telah terjebak dan menjadi boneka pemandu di alam baka selama ratusan tahun Wukong pun segera berlari dengan sangat kencang Karena waktu Wukong di alam baka sangat terbatas Di sisi lain Saat ini Raja Alam Baka sedang mengumpulkan para pemandu alam baka Dan ternyata saat ini Raja Alam Baka sedang mengintrogasi mereka semuanya Tentang siapa yang diam-diam telah membantu monster bertopeng merah atau Wucing Bisa keluar dari alam baka waktu itu Karena Raja Alam Baka ternyata tahu Ada salah satu dari boneka alam baka yang memberitahu mantra kepada Wucing Sehingga Wucing bisa keluar Para boneka pemandu alam baka pun masih saja terdiam dan belum ada yang mengaku Raja Alam Baka pun mulai kesal karena belum ada yang mengaku Ia pun mengancam akan menghancurkan semua boneka pemandu alam baka Raja Alam Baka pun mulai mengambil salah satu dari boneka alam baka Dan langsung mencabut kepalanya Boneka itu hanya besar pasrah dan menangis Ia pun juga lanjut mengambil boneka yang lain Dan tiba-tiba saja salah seorang boneka pemandu pun angkat bicara dan mengatakan kalau dialah yang melakukannya Raja Alam Baka pun lalu bertanya kenapa pemandu itu melakukannya Pemandu itu pun menjawab kalau ia pun tak tahu Dia hanya tak tahan saja melihat orang lain menderita Raja Alam Baka pun langsung murka Dan makdawar Raja Alam Baka pun langsung mengeprek pemandu itu Membuat boneka pemandu yang lain pun sangat kaget dan ketakutan Dan kini pemandu itu pun hancur Yang tersisa hanyalah sebagian wajah dan tangannya saja Raja Alam Baka pun disitu bisa melihat kehidupan pemandu itu sebelumnya Dimana jiwa pemandu itu memang spesial Dan di tengah kehiranannya dengan apa yang telah diperbuat oleh pemandu itu Tiba-tiba saja Raja Alam Baka pun dikejutkan oleh suara Yang ternyata itu adalah Sun Wukong Sun Wukong pun langsung melayangkan pukulan kepada Raja Alam Baka Dan dengan cepat Raja Alam Baka segera menangis pukulan Wukong Akan tetapi Wukong pun segera menggigit tangan Raja Alam Baka Jelas hal itu membuat Raja Alam Baka saat kaget dan kesakitan Wukong pun langsung mendorong Raja Alam Baka Membuat mereka berdua pun kini berguling-guling di tanah Dan Wukong pun lanjut melemparkan Raja Alam Baka dengan keras Raja Alam Baka pun kini sangat terkejut Ia pun seakan tak percaya Karena ini belum pernah terjadi sebelumnya Dimana tiba-tiba saja muncul seekor siluman di Alam Baka dan langsung menyerangnya Wukong pun kini terlihat sangat marah kepada Raja Alam Baka Dimana saat ini ia masih punya urusan yang harus diselesaikan dengannya Wukong pun segera menyuruh Raja Alam Baka untuk menyerahkan jiwa Suyi Raja Alam Baka pun jadi bertanya-tanya Siapa Suyi itu? Wukong pun langsung menjelaskan Kalau Suyi dia adalah jiwa sang dewi surga yang sudah ratusan tahun berada disini Mendengar hal itu Raja Alam Baka pun malah tertawa terbabak Ia pun lalu mengatakan Kalau pastinya dia sudah bosan dengan jiwa yang sudah lama Dan dia pun sudah tak ingat lagi Ia buang kemana jiwa tua itu? Jelas perkataan itu membuat Wukong sangat geram Ia pun langsung berlari untuk menyerang Raja Alam Baka sambil mengatakan Kalau ia akan menghancurkan Alam Baka ini Raja Alam Baka pun juga geram dengan kesembuhan Wukong Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya berupa asap hitam yang berputar-putar Kekuatan itu sangat kuat Membuat Wukong pun terkejut Wukong pun merasa kalau ini adalah badai asap hitam yang diceritakan oleh Wuching Dimana asap hitam ini langsung mencemari api jiwa Wukong Wukong pun tak mau menyerah Wukong pun sangat geram dengan Raja Alam Baka yang suka mempermainkan hidup orang lain Dan menyiksa orang lain tanpa alasan Wukong yang ngamuk pun langsung melompat dan menghindari pusaran-pusaran asap hitam yang dilancarkan Raja Alam Baka Dan dengan penuh semangat dan gairah Wukong pun melompat dan muncul dari atas Dan setelah mereka berdua bergulung-gulung Wukong pun segera memukuli Raja Alam Baka tanpa ampun Akan tetapi melihat Raja Alam Baka kini dibukuli seperti itu Para boneka pemandu pun berbondong-bondong menghampiri Raja Alam Baka Mereka pun bersama-sama mengerubungi Wukong Jelas hal itu membuat Wukong sangat risih Wukong pun mau tak mau mencoba menyikirkan boneka pemandu itu dari tubuhnya Tapi ia pun kini sangat kaget Karena tiba-tiba saja boneka pemandu itu pun mulai musnah satu persatu Hal itu sangat mengagetkan Wukong Dan ternyata itu adalah ulah dari Raja Alam Baka Yang membakar gulungan papa nama jiwa-jiwa itu Wukong pun kini jadi sangat panik Ia tak menyangka Raja Alam Baka sangat jahat Dan tega menghabisi jiwa-jiwa boneka pemandu Alam Baka Raja Alam Baka pun juga mengancam Wukong Jika Wukong macam-macam Maka Raja Alam Baka akan membakar semua nama jiwa di situ Termasuk jiwa Suyi Jelas hal itu membuat Wukong pun takut Karena ia tak tahu jiwa Suyi sekarang di mana Wukong pun kini menjadi tak berkutik dan kebingungan Apalagi yang harus dilakukannya Waduh kira-kira gimana lagi ya ceritanya Terus terang nih Mimin juga kurang tahu nih Soalnya untuk scene pertarungan Wukong dengan Raja Alam Baka ini Tampaknya sangat berbeda dengan manhuanya guys Dan tampaknya untuk animasinya lebih seru dan menegangkan guys Porsi bagu hantamnya juga lebih banyak dari manhuanya loh Jadi kita stop sampai sini dulu aja ya Gimana jadi penasaran kan Sama aku juga penasaran kok Jadi kita semua jadi sama-sama penasaran Yaudah kita tunggu aja animasinya rilis minggu depan ya Oke teman-teman terima kasih ya Sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb